MAKAM KANJENG JIMAT TREMGALA Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang tempat-tempat bersejarah dan mistis di seluruh Nusantara Makam Kanjeng Jimat sendiri saat ini menjadi jujukan peziarah dalam wisata religi Makamnya berada di Mulan Kulon Pogalan, TREMGALA Letaknya berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 80 meter Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga dengan sudut kemiringan sekitar 50-60 derajat Selain makam Bupati Mangun Negoro dan dua istrinya yang dipercaya salah satunya merupakan wanita Belanda Dalam kompleks cungkup makam juga ada peristirahatan terakhir Bupati TREMGALA Selanjutnya yang juga keturunan Kanjeng Jimat yakni Bupati Raden Mangun Diljo Bupati pertama TREMGALA bernama Raden Mangun Negoro Berdasarkan silsilah Bupati Mangun Negoro masih termasuk terakhir Kerajaan Mataram Karena keturunan Sunan Paku Buwono pertama Berdasarkan garis keturunan ini, Bupati Mangun Negoro memiliki keturunan Bupati TREMGALA selanjutnya Bahkan ada keturunannya yang menjadi Bupati Nganjuk, Tulung Agung hingga Ponorogo Dari silsilah Paku Buwono ke satu, juga satu garis keturunan dengan Mangun Negoro yang menjadi Bupati Mojokerto dan Sidoarjo Bupati Mangun Negoro meninggal pada 1842 Masehi Bupati Mangun Negoro memiliki perang saat menyembunyikan putra Pangeran Diponegoro Ketika sang Pangeran dan keluarganya dikejar kolonial Belanda dalam Perang Jawa Bupati Mangun Negoro langkas mengambil putra Pangeran Diponegoro menjadi menantu Yang pada kemudian hari menurunkan Bupati-Bupati TREMGALA pada masa itu Selain itu, Bupati Mangun Negoro oleh masyarakat TREMGALA dicurugi sebagai KANJENG JIMAT Dulunya TREMGALA sempat akan dihapus oleh Belanda Namun, begitu Bupati Kalangblat Raden Mangun Dirono Sempat meminta Mangun Negoro untuk mempertahankan TREMGALA Jika upayanya berhasil, TREMGALA akan dipertahankan Dan ia berhak menjabat pimpinan wilayah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!